Tidak usah banyak teori, makanya Mas itu yang mawas diri, tirakat, itu akan membawa diri kita gini, Mas tirakat itu kan hanya penunjang saja, katakanlah Mas Indra dari Tuban mau Kerembang itu kan kalau jalan kaki ya mesti bisa ngitung sendiri kurang lebihnya berapa hari kalau pakai mobil berapa hari kalau pakai sepeda motor berapa hari, itu kan tirakat itu untuk menunjang, percepatan untuk mencapai tujuan kalau dijelaskan secara jiwa alamiah kita, itu kan seperti itu Mas, jiwa duniawi kita tirakat itu untuk menunjang, melemahkan kejiwaan duniawi kita sehingga murni jadi itu melepaskan Mas, misah-misah gitu loh, tirakat, oh, nah aku gak mangan rasanya gini, nah aku mangan rasanya gini, nah aku kepingin mangan rasanya ngeten, kan ngoten itu bagian dirasa-rasa itu Mas selamat siang Pak selamat siang rahayu Pak ya rahayu sebelumnya saya ucapan terima kasih saya dan tim sudah diterima dan Pak Sungarto sudah meluangkan waktunya untuk berpuncang-puncang lagi langsung kemauan Pak Narto saya sangat salut dan terharu dengan pengalaman spiritual yang Pak Narto jalani dan ini sangat menginspirasi bagi teman-teman semua yang mana dulu Pak Narto bisa dikatakan mengalami keterburukan dari segi finansial, dari segi apapun dan sekarang menjadi seorang salah satu pengusaha di rempah pengusaha nomong ya saya ingin tahu Pak Narto sebetulnya hidup itu seperti apa Pak Narto dan Pak Narto sendiri mana hidup itu bagaimana karena saya melihat perjalanan sebetulnya Pak Narto itu saya sangat terinspiratif mongga Pak Narto itu sehingga siang setayah ini pun rahyu ngantan Mas sesuai pertanyaan Pak Narto terus hidup itu kan berhubung hidup itu sebenarnya hidup itu tidak butuh apa-apa yang diartikan hidup itu namanya hidup itu suci itu hidup itu ada gandenganya dengan gusti gusti itu butuh makan butuh minum butuh nyandang itu kan gusti jadi itu kebutuhan gusti itu hanya sandang pangan terus lah ya yang jadi persoalan hari ini kan kita hidup di dunia terus bagaimana kita sebagai titah yang diciptakan oleh oleh sang maha pencipta itu kita senantiasa bisa bermanfaat dalam ucapan dalam apa itu karyanya dalam apa itu ilmunya karyanya materi mungkin kalau senantiasa bisa bermanfaat untuk orang banyak jadi jadi hidup itu ya harus ada nilai manfaat untuk semuanya berarti harus baik dengan semuanya dengan podo-podo titah dengan sama-sama titah yang ada di dunia ini jadi selain manusia juga hewan juga tumbuhan kan gitu kalau bisa seluas-luasnya untuk melakukan kebaikan itu mas terkait dengan ini masih katanya dengan berjalan setelah Pak Narto dengan berbagai cara dengan materi yang dimiliki Pak Narto bahkan Pak Narto ini hidupnya hanya untuk orang lain jadi kemungkinan lebih penting orang lain daripada warga sendiri Pak apa sih yang menginspirasi Pak Narto sehingga mempunyai rasa sosial dan untuk orang lain Pak untuk menghargai orang lain ya ya gini mas ya jadi memang kita hidup itu kan punya tanggung jawab di sepeda tentang tanggung jawab pribadi keluarga lah kalau kita bisa jadi sesuai yang saya sampaikan jadi kita hidup itu harus menjadi bisa menjadi berkat harus bisa menjadi manfaat kalau kita hitung dari keluarga kita hanya berapa kan mas tapi di luar keluarga kita ada saudara ada tetangga ada apa saja itu kan senantiasa kita itu ingin berbuat ya boleh dikatakan mungkin untuk urusan keluarga malah justru hanya sekian persen waktu maupun apapun lah makanya ya itu tadi memang itu sudah mungkin ya itu mungkin sudah menjadi apa ya kalau ngomong mas ya itu sudah menjadi sikap mungkin ya jadi makanya kan gini ya sikap yang sudah menyatu hasilnya ilmu yang sudah menyatu atau nalar yang sudah menyatu itu akan berwujud menjadi sikap sikap itu sikap kebatinan sikap ucap tindak tanduk lah yang akan mengefek pada nilai manfaat gitu mas jadi itu makanya waktunya malah justru banyak untuk hal yang lain apa itu walaupun itu bukan istilahnya menjadi tanggung jawab umum dari istilahnya tanggung jawab umum sebenarnya kita punya tanggung jawab pribadi tapi kan katanya kan harus mementingkan kepentingan umum katanya itu mungkin ya kalau dibuat bahasa mungkin seperti itu namun kan itu tadi ini pahwujudan dari ilmu atau nalar yang menjadi perilaku yang kan yang bisa diartikan menjadi manfaat untuk orang banyak tadi modern masyid ini kalau kadang gini Pak Narto banyak orang itu mengartikan hidup itu banyak beberapa versi jadi tidak sedikit sering kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat itu begini Pak serahkan aja sama yang kuasa dengan statement tersebut Pak Narto sepakat gak tentang kita hidup harus pasrah aja gimana Pak Narto gini mas ya sebenarnya itu kurang komplit kurang komplit kurang komplit jadi kan gini mas ada kalanya kita harus seperti itu melihat papan empan istilahnya jadi dalam dalam pertanyaan mana saya harus pasrah dalam pertanyaan mana melangkah mana saya harus apa itu selain pasrah kan berusaha tadi jadi tidak akhirnya tidak orang istilahnya itu mematikan langkah itu untuk kreatif inovatif berbuat berpikir itu kan nanti kalau modernnya pasrah begitu kan terkesan kita itu malah malah seperti tidak manfaat gitu loh mas jadi ya itu tadi tetap melakukan urep kan gini mas urep kan gini kreatif inovatif senantiasa berbuat untuk istri anak saudara tetangga semuanya seluas-luasnya itu mas jadi 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 seperti itu nonton mas jadi tidak terus pasrah lah kan gini mas kalau memang sudah benar ya pasrah tapi kalau gak benar kan tetap bagaimana kan istilahnya kalau katakanlah gini mas katakanlah orang itu kena masalah hukum masih kan ada pembelaan kan katakan enggak salah masuk dihukum masuk pasrah mas lah kan berarti papan empan tadi makanya harus melihat situasi dan kondisinya bagaimana di saat kita pasrah dan kita harus melawan itu kan ada ada itu mas ada papan empan itu mas dari situasi di mana kita harus pasrah di mana kita harus tidak pasrah harus tahu makanya itu itu tadi senantiasa memurnikan rasa sehingga itu rasa itu akan akan apa itu memberikan petunjuk arahan untuk pasrah apa tidak itu rosa tadi katakanlah jeneng kan dikasih minum rastun pada umpamakan terus masuk asing pasrah menolakan mas gitu lah umpamak karena pokoknya artinya gitu lah mas jadi pasrah itu tidak serta merta terus urep itu semandar semandar apa itu atut lakunya kodrat kadang-kadang kan kodrat kita kan tidak puas ini yang menjadi tanggung jawab kita bagaimana kodrat kita tidak diubah oleh sang maha pencipta untuk paling tidak itu menjawab ujit amin etiang itu tidak bisa puas 100% mas tapi berusaha semaksimal mungkin supaya rasa rasanya itu sakit marem itu tetap diupayakan terus seperti itu mas di dalam kehidupan manusia Pak Narto bukan ada istilah takdir dan nasib saya ingin tahu pandangan Pak Narto apakah takdir dan nasib itu merupakan satu kesatuan satu konsep apa memang beda apakah nasib itu dan takdir itu bisa dirubah nasib itu gini mas kalau nasib itu istilahnya mungkin nasib itu kan tidak bisa dirubah istilahnya contoh orang Jawa kan mas jenis kan pernah main kelereng atau apa itu semainan lah mungkin bentik nopo jelah Jawa nas-nas itu kan artinya berhenti sudah tidak bisa dikanggungkan itu namanya nasib tapi kalau kodrat itu kan gini seperti yang saya sampaikan di waktu pertemuan kemarin jadi kodrat itu kan bersumber dari catatan para reluhur kita mungkin dari ibu bapak ibu bapak punya mbah punya ibu bapak lagi bapak punya ibu bapak lagi dan seterusnya itu kan dalam kehidupan kan punya catatan perilaku punya coroh bahasa umum punya harta benda yang secara secara umum itu miliknya tetapi kalau secara ruhani itu semuanya kan tidak kita itu hanya dako ini saja hanya merasa duwini saja namun sebenarnya itu kan miliknya Gusti Allah mas gandeng kita hidup di dunia nak seperti itu diterapkan kan ya bener akhirnya gak bener akhirnya dibuatlah padanya wah luas satananya mas indra berapa satu hektar dibuatkan sertifikat supaya itu apa jaga ini gen boten dredak itu kan makanya itu harus sinkron mas jadi jadi hukum itu ada dua hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis kalau kerohanian kan hukum tidak tertulis yang tertulis ya seperti yang diterapkan di dunia ini gitu mas ini terkait dengan tema yang awal tadi Pak bahwa kita hidup itu pasrah harus lihat situasi dan kondisi dan bagaimana kita ini harus bisa memurnikan rasa adakah treatment khusus Pak Narto dari Pak Narto terkait dengan bagaimana kita ini sebagai manusia itu untuk bisa memurnikan rasa ya gini mas saya itu sebenarnya untuk urusan urusan seperti itu kurang memahamin namun kan gini saya akan berusaha menjawab seperti yang saya lakukan gini Pak Njenengan terus dikasih wedang kopi kalau wedang kopi itu sebenarnya kan telut telutnya tunggal artinya dari unsur air unsur kopi unsur gula dijadikan satu makanya diadanya tri tunggal yang jadi maksud murni itu kan sebenarnya kalau dipilah-pilah air sendiri gula sendiri kopi sendiri maka rasanya akan sendiri-sendiri tapi kalau dicampur namun wedang kopi tapi kalau dipilah wow rasanya banyak kok orang-orang rasanya padahal ini juru gelas rasanya seperti ini di dalam gelas tadi rasanya seperti ini oh kopi nak tak murnikan rasanya seperti ini tak makan nak gula rasanya seperti ini tadi kok ada pahit ada gini makanya itulah bagaimana kita itu harus mampu memilah-milah tadi mas memurnikan tadi murni air begini murni kopi begini murni gula begini itu tanggung jawab pribadi untuk mencapai itu mas sehingga artinya tahu kemurnian gitu loh nonton mas maksudnya artinya gini supaya tidak sesatkan oleh campur-campur tadi karena di dalam pikiran kita kan wah itu kan makanya gusti itu harus dirawat supaya bisa mencapai kemurnian tadi mbak Gusnoati itu nanti akan ngerti rosos yang benar yang salah itu yang bisa menjawab itu gusti tadi mas ya maksudnya jadi kita tidak usah banyak teori jadi makanya mas itu mawas diri tirakat itu akan membawa diri kita gini mas tirakat itu kan hanya penunjang saja katakanlah mas Indra dari Tuban mau Kerembang itu kan kalau jalan kaki ya mesti bisa ngitung sendiri kurang lebihnya berapa hari kalau pakai mobil berapa hari kalau pakai sepeda motor berapa hari itu kan tirakat itu untuk menunjang percepatan untuk mencapai tujuan kalau dijelaskan secara jiwa alamiah kita itu kan seperti itu jiwa duniawi kita tirakat itu untuk menunjang melemahkan kejiwaan duniawi kita sehingga murni jadi melepaskan mas misah-misah tirakat aku gak makan rasanya ini aku makan rasanya ini aku kepingin makan rasanya itu bagian dirasa itu makanya di ajaran kulau ini mas ini ini orang praktek tidak cerita kan gitu mas makanya saya sedikit banyak nanti akan merasakan diri jadi ramok ngurungok notok tanpa bisa merasakan mas contoh begini mas saya hari ini yang kadang-kadang itu heran begini saya itu waktu ketemu dengan sesepuh atau diri kita sendirilah artinya gini kita kan di dalam hidup ini kan sekarang maupun kemarin maupun yang dulu kan pernah mengalami kehidupan-kehidupan susah senang menyedihkan pohaid getir itu kan itu itu pengiling-iling supaya apa supaya istilah ini mas minong kita peringatan supaya kita perhatian keseriusan kehatian sehingga di dalam laku sak lakunya ini di angen-angen sampai di nopon diudapkan sampai ditindak ini kan sebenarnya pengejawatan santri jadi santri itu seorang terus nangguk kelambi jawa atau kudungan putih-putih sesuai baju-baju agama tidak begitu mas jadi santri ini insan yang bisa lakunya lakunya gusti mulai dari kebatinan ucap lakunya podoh ini nama santri mas orang peh yang biara yang gereja yang lakunya laku-laku sepertinya laku-laku disantri tidak begitu mas namanya semadak no dan namanya agak plus jumbuh banyak pelaku spiritual yang sering melakukan tirakat kadang sampai berbulan-bulan tapi tidak berhasil apa yang menyebabkan ketidak berhasilan itu oh ya ya gini mas saya itu juga kadang-kadang begini kalau dijelaskan memang ya itu tadi pemahaman orang kan tingkat pemahaman harus itu tadi dipastikan yang kita ajak ngomong itu paham kadang-kadang bilang paham ditanya tidak paham ini kan prakteknya salah malnya sehingga nyalakan yang memberikan penjelasan atau yang mengedukasi ini kan repot makanya contohnya gini saya saya contohkan dulu saya sering gagal mas saya sampai nangis ini contoh begini mas supaya kita itu bisa mawas diri itu gini contoh saya itu punya keyakinan gini anak kecil orang tua semua bisa berdoa tapi bagaimana doa itu dikabulkan itu syaratnya apa perilaku perilakunya apa perilakunya batin ucap tindakannya mas itu kudus sesuai itu contoh gini mas maaf jadi nak uang nopo ini kemarin saya sampaikan ruh sehingga butuh nopo 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 namini Allah luar niku mas orang itu supaya keset terum istilah mas nyambut gawin kuasa nilai keblabaran citik ma niku pun awas karu karuan mas makanya kan gini mas saya itu pernah enggak makan enggak minum lima hari lima marah mas waktu itu kan saya punya kandang bebek kecil kata kasih terpal mas tak tutup terus saya masuk di dalamnya terus saya itu mengambil daun pisang istilahnya gini mas istilahnya itu kan kasepuan daun pisang itu melambangkan kita menggunakan ilmu jadi kita ambil satu ujung daun pisang kita letakkan terus kasih tikar supaya enggak dingin nanti namanya kan gini mas lepas 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 urusan dunia artinya buatan mikir urusan urusan dunia nak pikiran itu pasti ada mas padahal wah sesok bujuku manganopo eh ngomong ngopo leh tonarto wes urusan wes urusan jadi ngomelara jadi ngopikiran jadi awa edin ngandani awa edin ini mas mungkin wah duit dibayar wah kunditang itu disanjangi semua dinetralisir lah mungkin satu hari pikiran itu masih terbawa disitu mas lah akhirnya gini pasti namanya sekolah itu kan pasti ada tes kan gitu lah maaf ya ini sebenarnya ini waktu itu ada ada gangguan lah mas sebenarnya walaupun itu entah gae entah nyata tapi yang saya lihat itu nyata ada ular menggantung di rumahnya itu mungkin ya setengah meter kali dua meter itu menggantung menggantung tak kasih terpal kan gak ada yang bisa untuk nanti kalau jatuh bisa berloset saya berpikirnya begini masih setengah jam melet-melet itu lidahnya itu menjalan-jalan di muka saya kan saya sebenarnya satu ya takut tapi kan aku kok wedi berarti kok gagal saya berusaha tidak takut sama ular itu saya berusaha tenang saja tapi lama-kelamaan kan saya itu risih mas nanti bayangan saya itu begini kalau tidak sampai jatuh di sini terus dia tidak bisa naik muka wall-wall sini itu bingung kan pikiran saya itu terbawa di situ akhirnya tak puancal mas tak apa tak tendang akhirnya keluar begitu saya sadar ini kan tes sebenarnya saya harus tabah akhirnya saya keluar itu mas saya nangis mas saya nangis karena apa tidak makan tidak minum namanya belajar itu lima hari lima malam itu sudah sudah luar biasa sudah perlu ketabahan mireng mambu bujuk ulang goreng nopo sereng pikirannya piling panah akhirnya itu harus kita netralisir semua mambu gereh di goreng ruasan itu satu dua hari seperti itu tapi akhirnya saya bisa melepaskan rasa-rasa untuk berbikir makan berpikir minum itu contohnya begitu mas terus akhirnya terus saya itu gendeng meguru meguru ini kan apa yang kita tahu itu ditanyakan maka kemarin saya ngomong rokok nak roh akhirnya kan bingung makanya hari ini orang banyak bertanya yang tidak dia tidak ketahui contoh gini saya ketemu mas Indra tapi saya belum kenal mas Indra akhirnya kan saya tanya loh ini siapa masih ganteng ini asmanya sintan mas kalau Indra pak itu artinya yok roh yok ngerti mas akhirnya saya setelah ada kejadian itu tak tendang tadi kalau sok wanteng ini guru saya saya ceritakan itu terus saya dituduh berarti kewek ija seneng diwano uang ija seneng diarak koyok barungan ija seneng dipuja-puja orang itu loh eh itu saja gagal mas terus saya jadi tahu berarti orang kena kena mau orang diterima yok kutu ikhlas rata-rata hari ini kan gini mas patanglah jenengan itu melakukan kebaikan saya ibaratnya kalau gunung buhenti gede ini dan jenengan malah kosok wang sulit tidak ada rasa terima kasih malah isinya mau mencari kekurangan saya nak ada keburukan saya dan gagal jenengan ekspos lah ini kan wah rasa aku itu kok raya-reling nak tak sikaping gunung lah itu kan rasanya kepingin berontak kepingin lah itu tidak boleh lah itu loh mas suampe kudung kresik seperti itu wah bergeraknya di situ mas nak mungkin tirakan mungkin gak makan gak minum mungkin orang kan punya kekuatan ya mohon ma'amin disini saya semua